...trust offline, berarti Phoenix Tank supportnya TZ, gitu Bung Hornet. Jadi memang di sini Popol, apakah Popol dari Malaysia semenakutkan itu hingga dua tim Indonesia benar-benar melakukan first band terhadap Popol and Kupa? Iya, ada apa dengan Kupa and Popol? Benar-benar aku penasaran banget ketika nanti ada satu game kebuka dan dipik sama tim dari Malaysia ataupun dari Indonesia, it's okay, fine. Karena kita benar-benar penasaran banget. Kalau misalkan dilihat dari band-nya sih, Aura Fire, Natalia ya, akhirnya di band juga mungkin dia mau nge-pik. Wah, Selena-nya di band ternyata. Iya, Selena-nya di band. Tapi Lord TZ, hati-hati, hero andalannya tidak mungkin di band. Martis. Tapi kayaknya agak sulit juga sih kalau dipakai. Iya, tapi kan nggak bakal di band. Iya, benar. Bukan dipakai. Nanti juga saya bilang apa, pas tuturuh main. Apa? Hero andalannya tuturuh nggak mungkin di band, Layla. Layla. Iya, benar. Tapi udah di buff lho. Iya, agak lebih jauh. Iya, apanya lebih jauh? Lung disana, lihat sih. Berat tuh. Semakin Layla berat, makin jauh. Wah. Menjauhkan yang jauh. Semakin ku kejar, semakin kau jauh. Tapi Arnold sudah diamankan bersama dengan Esmeralda. Tapi ternyata digocek kali ini, Bang Gornet, ya. Siapa yang digocek? Apaan sih? Aku digocek tadi, ganti halus digocek lagi. Maksudnya ini masih shadow peak. Iya. Give false hope. Ini juga nih. Digocek nih lho pasti. Iya, kalau ini mah udah pasti nih. Sumpah ya. Ini kalau Aura Fire, mau gocek-gocek pakai Zilong, nggak sengaja kemencet. Uh, ketawa sih. Aduh, gocek sih. Give false hope. False hope apa sih? Pemberi harapan palsu. Give false hope. Bodo amat. Nah, tapi malah Kufra yang diamankan untuk kali ini. Kufra sudah menjadi salah satu hal penting. Kenapa? Karena dia punya front control, punya boncing ball. Yang dimana pergerakan dari Esmeralda itu bakal terganggu banget. Dan untuk kali ini, apa yang akan digunakan oleh tim SMG sebagai helper carry-nya? Kalau kari masih ada, mungkin kari akan dipilih. Kari? Iya. Oke, kari. Berarti di sini bakal... Hyper carry-nya kan? Ah, hyper carry-nya. Bakar ngelepas marksman ya, dan tamu sepoknya dipilih. Oke, kita kurang... Marshman belum ada dari kedua tim. Marshman belum ada dari kedua tim, tapi... Support udah ada. Masing-masing tim udah ada. Link terbuka bebas. Link terbuka bebas. Lancelot terbuka dengan sangat bebas. Enggak sih, kayaknya Lancelot bukan jadi pilihan utama. Kenapa ya Lancelot bukan jadi pilihan utama? Cuma kalau dimainkan dengan gameplay yang benar, itu bakal tajam banget. Ya, kita... Tapi untuk ukuran sim kompetitif menurutku sih bukan pilihannya wise sih. Kecuali dia punya strategi khusus yang kita belum tahu. Kecuali ya, ada kecuali. Hanzo juga sakit sebenarnya, cuma memang kondisional kalau Hanzo tuh. Agak berat untuk menggunakan Hanzo, tapi ternyata parsa dan juga Kimi yang belum jadi pilihan. Karena Kimi kita tahu dengan energi transformation-nya luar biasa. Terlalu jauh range-nya, dan... Tidak kelihatan dari sini juga. Kari sih. Harus begini. Kari atau Granger? Kalau aku jadi tim SMG sih kayaknya lebih enak Kari. Aku juga setuju. Karena Atlas sulit banget untuk dipecahkan kalau misalnya udah terlalu let-in kalau bukan sama Kari. Iya. Dia tebelnya setebel-tebel hati mantan. Walaupun pakai emblem support ya? Betul banget. Karena kayak keras banget gitu gak sih Atlas? Udah tebel, dia punya escape skill juga dari perfect match-nya. Plus dia punya ulti yang bisa langsung nge-lock. Benar-benar bahaya. Oke, ternyata Kari-nya dilepas ke arah aura fire. Ini bahaya banget. Dan ini tebel semua dong kalau ada Baxia. Oke, berarti side laner-nya akan menjadi Uranus. Dan juga Baxia. Uranus, Baxia. Kayak tadi ya? Wah gila sih. Ini draft yang cukup menarik. Tiga tank. Tapi duanya dijadikan di side laner. Dan satu inisiatornya Kufra. Kayak tadi. Tadi tuh dia pakai Kufra sama Baxia. Cuma gak ada Uranus-nya. Iya, tapi ini seram. Iya, ada Uranus-nya. Tapi untuk kali ini, perolehan posisinya di mana kita lihat. Roger. Roger oke sih kalau Roger. Gak kelihatannya. Iya, Roger-Roger. Oh iya. Shadow pick. Oke. Aku oke kalau Roger, setuju. Kenapa? Karena Roger nanti di light game itu bakal sakit banget untuk ngegaruk hero-hero. Apalagi dia bisa langsung masuk ke belakang. Van Strong ini bakal-bakal bisa dihajar. Tapi Bung Kornet, dengan posisi seperti yang ada ini, berarti perkiraanku salah. Kenapa seperti itu? Karena perkiraanku yang menjadi offlanernya Van Strong. Yang jadi offlanernya Van Strong. Ternyata. Karena darkness-nya jadi cadangan. Iya, sebenarnya. Ternyata darkness-nya menjadi cadangan dan ini akan menjadi hal yang baru. Kenapa? Kalau misalnya beneran seperti draft pick tadi, Van Strong menggunakan Valir. Ini sedikit timpang di mana Van Strong di MPL sebelumnya menggunakan hardcore. Kita bakal menyaksikan sendiri tim SMG dengan 4 tim barunya. Apakah mereka mampu membuktikan kalau tim mereka mampu mengambil satu poin dari tim Aura atau tim Indonesia Bung Kornet. Are you ready? Yes, I'm ready. Oke. Buat kalian semua sobat menggali. Jangan pancing-pancing me, you know. Oh iya. Iya. Oke, buat kalian sempat Mobile Legends dari Sabah sampai Maroké. Kita langsung saja masuk ke dalam match yang kedua kali ini. Aura Fire versus SMG. Masih bersama Kornet dan juga. Ranger Amaz. Dan kita berdua adalah. Kornet Amaz. Tuh kan pasir. Welcome to Mobile Legends. Dua kali itu dia. Iya, sebenarnya. Tapi lihat. Dibakar hidup-hidup kali ini. Oh, terlihat. Terlihat langsung. Ada flicker. Oh, The Bon Simple. Baik banget dari seorang Phoenix. Wah, gila sih itu. Pas banget momennya flickernya terbuang juga. Ya, sudah terbuang. Terbuang. Aduh. Dan. 90 detik dengan pakai emblem support. Dengan TLA 3-nya. Benar. Dan di arah bottom lane-nya Roger. Mid lane-nya Esmeralda. Oke. Apakah ini beneran terjadi? Iya, beneran terjadi. Kayaknya Ranger Mas. Apa tuh? Buff birunya dikasih ke Esmeralda. Dan mid laner-nya lebih ke arah. Lebih ke arah ini. Tuh kan bener kan Esmeralda-nya mid ternyata. Oke. Terkena perfect match. Terkena stun. Masih di backup juga. Dan apakah tidak ada flicker lagi. Oh my God. Atlas, what are you doing? Ini bahaya. Dia kehilangan dua kali di waktu early. Dan bener-bener matinya agak sedikit sia-sia. Sayang banget untuk seorang Malium. Bener banget. Malium kali ini udah kehilangan flicker. Kehilangan dua kali point. Ditambah Roger-nya harus bener-bener survive di arah bottom lane. Tandanya. Permainan dari tim SMG akan sedikit lebih lama. Karena mereka bakal memprioritaskan kedua orang. Bukan menggunakan hyper carry. Seperti yang digunakan Aura Fire. Cuma. Balik lagi Bung Korret. Ingat. Ketika carry udah punya dua point kill. Punya farming yang well. Dia punya sekitar satu item lah. Gak harus dua item. Esmeralda bakal gampang banget di takedron sama seorang carry. Yes. Bener banget. Oh terkena stun lagi-lagi. Dari terang TZ. Ternyata ada fans yang mencoba untuk membackup damage yang cukup menyakitkan. Terkena stun lagi-lagi. Tiran Revenge. Dan langsung didorong juga sama seorang Valirnya. Sekaratia. Walaupun sudah ada Infernal One More Hit. Tapi tidak bisa. Ternyata ada Volley Star Moon. Dari seorang Esmeralda. Tidak berhasil mendapatkan satu pun dari tim Aura Fire. Yes. Bener banget. Sedangkan fans sudah menggunakan purify-nya. Dia masih bisa survive. Tapi AHA-nya hampir tertake down oleh adanya Esmeralda disana. Nyaris banget. Smooth yang halus UM. Kalian tiba-tiba. Smooth halus UM. Smooth um. Oke. Pergerakan Isonic um. Di arah bottom lane. Bakal berada di arah boost. Dia bakal menjaga pergerakan. Tapi ternyata ada Terra Revenge. Belum ada Terra Revenge. Masih langsung tiga dan bali um. Untuk ketiga kali. Ketiga kalinya. Bukan hat-trick lagi kali ini udah diamankan. Empat kali poinmu Cornet. Tiga poin untuk fans dan satu untuk TZ. What? Dan oh lagi-lagi di bawah juga. Lima kosong. Belum terpecahkan poin killnya. Tyrant race. Liat serigalanya terjepit. One more hit. Dan tak pakai Valir ya. Fans strong. Ia benar-benar strong mendapatkan poin killnya di arah bottom lane. Benar banget kita lihat disitu. Pangeran Zuko dari negara api. Mencoba untuk memberikan Nemez dan berhasil. Tapi Esmeralda sedikit offside. TZ mengetahui itu. Langsung dicek keberadaan dari smooth um. Dan bakal coba dihajar oleh van strong. Diusir. Mau kemana kamu gak boleh pulang. Kayaknya UM itu adalah ini deh. Benar. Jadi smooth berarti ya. Kok ngomongnya dari itu? Iya tau. Tapi ternyata Malium kali ini berhasil ditahan pergerakannya oleh seorang Phoenix. Phoenix karena tadi kita lihat dengan loncat tindahnya berhasil mempertahankan posisi di arah top lane. Tapi harus kehilangan satu buat turretnya. Oke. Tyrant Revenge di charge. Tapi ternyata di cancel. Lebih mengamankan turret di arah tengah. Sudah di atas menit 3. Tidak ada turret protection pastinya. Dan langsung didapatkan untuk turret di arah mid lane. Dan lihat TZ-nya dilawan loh. Gila. Baksinya lawan tamus. Kita lihat. Seorang tamus dari Bonesium tidak kuat menahan sambitan piring tetangga dari seorang Lord TZ. Yes. Benar banget. 7-0 sekarang poinnya. Belum terpecahkan sama sekali. Trust juga di arah bawah. Dapat buff biru dari mana dia. Sama trust. Iya. Pakai buff biru dari musuh kayaknya. Oke. Funstroke kali ini. Kita lihat pangeran suku dari negara api. Bakau coba melakukan solo Lord tadi sebentar. Eh solo Lord. Solo Turtle. Tapi ternyata dia udah berada di arah top lane. Bakau coba untuk menjaga pergerakan. Untuk mendapatkan 1 buah poin dari tamus di arah top lane. Bungkore. Apakah berhasil kali ini inisiasi yang dilakukan oleh tim Aura Fire. Ternyata di arah mid lane. Dengan 3 orang masih bisa bertahan. Untuk Bonesi di arah top lane. Bonesi UM. Dan kita akan melihat juga. Dari tim SMG. Dari Roger nya. Bener-bener coba untuk split push. Dia di arah top lane nya. Turut kedua mencoba untuk diajak. Tapi trust masih cukup tebal juga. Dengan stiker Udil nya. Iya. Sama-sama meninggalkan tim yang sama dari kedua player ini. Oh langsung dicekek. Begitu aja Fataling di keluarga. Tapi tidak ada follow up juga. Dari teman-teman dari Aura Fire. Bener banget. Perfect match dikeluarkan. Hanya untuk kabur ke arah belakang. Dan langsung recall. Menyelamatkan dirinya. Oke ini beda cerita. Kalau misalnya trust tadi menggunakan ini ya. Apa? Asak cute ya. Itu bakal bisa tumbang. Tapi setelah kali ini udah ada blue bump lagi yang bakal coba dicolong. Siapa yang ambil nih? Oleh tim Aura. Kayaknya bakal dikasih ke fans. Iya. Berarti tadi itu cuma hanya rebut doang ya. Dari trust nya. Cuma mengamankan aja. Tapi setelah kali ini kita lihat dimana Udil masih berada di sana. Walaupun sudah berada di tim yang berbeda bersama dengan trust ya. Iya kan stiker aja ya. Kebetulan juga kayaknya. Aku penasaran sih apakah nanti bakal ada stiker dari lemon. Ya harusnya ada sih. Harusnya ada ya. Harusnya ada sih. Atau mungkin emang teman-teman lagi gak pake. Lagi gak pake aja. Lagi gak pake. Lagi gak pake. Lagi gak pake. Malah ini bukan diajang MPL tapi diajang internasionalnya. Ini adalah ajang internasional dari MPL. Iya. Apa sih Cornet? Tapi bener-bener dia bener-bener jago. Dia bener-bener bener-bener dia. Dia bener-bener jago. Itu kayak Mabah baru. Jadi bener-bener bener. Kayak Mabah baru. Mabah baru. Masih sobaru-baru. Mabah bareng. Mabah bareng. Main bareng-bareng. Aduh tapi emang kalau misalkan diliat dari komposisinya ini cukup menarik dan cukup kuat juga. Bahkan dari aku melihat dari Baxia-nya bener-bener bisa one by one situation kalau Ranger Mas bilang. Oh iya bro. One by one situation between Tamus and what is it? Kalau gue tambahin jadi balap monster nanti. Cukup sampai one by one situation-nya aja. Nanti ada arusi belok refot disitu. Gak ada, gak ada. Jangan ya. Ini kan Mobile Legends. Iya makanya. Bukan si Bimoto. Wah nah bongar net. Oke kita akan langsung baca Nemo section comment sec. Oh gak ada ya. Oh iya gak ada ya maaf maaf. Gak ada gak ada. Iya gak ada. In game dulu. In game ya ya maaf maaf. Kita masuk ke in game-nya. Lulus juga nih palanya. Aduh ya ya ya. Oke tanpa berlama-lama kita langsung masuk saja. Kepertandingan sedikit ada infansialnya tapi ternyata disana totboot sudah dimiliki oleh para pemain dari tim Aura. Dan tiga ya? Iya. Eh dua. 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 Dan fans ini udah kaya banget. Liat ini fans udah bisa dibilang udah gendut banget. Liat rasgu ini taunting-tauntingnya liat. Belajar dari tim yang lama bro. Iya tim yang lama bro. Masih ada sedikit yang belum bisa dilupakan deh. Iya sebenernya banget. Tapi ternyata Tesset juga gak mau kalah. Iron Rage. Tesset dan Tesset hanya terkena satu kali memberikan damage. Masih bisa dapat. Tesset terkena dua. Wacang 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 dari sorak Mali. Oh tapi liat dibalikan lagi langsung diajar. Dibikir saja. Disembur apias marah juga. Dan bahkan mega akil didapat oleh sorak fans. Dua irarus tumbang. Mencoba untuk langsung fokus dan tak pakai modi end di menit 8k. Mau di end ya. Aura Fire. Aura Fire apakah akan menyentuh record untuk kali ini. Masuk. Dan ternyata ini bakal menjadi momentum dari tim Aura Fire. Lihat. Di bawah menit 10. Dia bakal mencoba untuk mendapatkan satu buah kemenangan. Tapi dia berhasil seperti yang berhasil. Satu kata putra akhir. Oh gak mau fokus mereka. Oh gak. Mereka mau santai dulu. Ditarik dulu. Mencoba untuk bermain lebih disiplin lagi. Bermain hati-hati juga. Yang penting dihancurin dulu untuk ini benar tarifnya. Oke wave-nya sudah mulai masuk dari atas. Dari bawah. Dari tengah. Kiri. Depan. Bawah. Atas. Belakang. Dan tapaknya. Di menit. Oh my god. Mitch. Sejauh ini game tercepat. Untuk hari pertama. Oh my god. Ini game tercepat. Aura Fire. Dengan adanya roster terbaru mereka. Ternyata ini bisa membuat mereka jadi signing break like a diamond. Signing break like a diamond. Signing break like a diamond.